Pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Reza Fahlevi, spesialis anak. Halo dok, apa kabar? Halo dokter. Nah, kali ini saya akan membahas fakta mitos yang cukup umum beredar di masyarakat. Kopi dapat mencegah kejang pada anak. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Oke, jawabannya adalah mitos, dok. Berapa penelitian telah membuktikan bahwa kopi itu tidak terbukti dapat mencegah kejang pada anak maupun bayi. Justru pada saat anak itu kejang, kita perlu menghindari untuk memberian jenis minuman apapun. Kenapa? Karena dapat beresiko menyebabkan anak tersedak. Lalu dok, kenapa muncul keyakinan di masyarakat? Karena kopi ini kan dia mengandung kafein. Di mana kafein ini dapat membuat petak kita terjaga. Sehingga diyakini bisa mencegah kejang pada anak. Nah, kalau misalnya nih anak yang kejang, katakanlah kejangnya sudah selesai atau belum kejang. Kemudian diberikan kopi, apa dampaknya bagi anak? Ya, itu juga sudah ada penelitiannya yang saya baca. Itu ada systematic review, artinya memang kumpulan dari penelitian. Itu membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada efek pencegahan kopi terhadap kejang tersebut. Justru sebaliknya. Jadi, kopi itu juga bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat-obatan termasuk obat-obatan anti kejang jenis tertentu. Sehingga memang tidak direkomendasikan sebagai pencegahan ataupun sebagai terapi pada anak yang mengalami kejang ataupun yang belum mengalami kejang. Lalu, dok, ada juga nih yang mengatakan bahwa kopi ternyata memicu kejang pada anak. Ini benar, dok? Nah, hal itu juga masih lemah. Ada juga memang yang mengatakan demikian ya. Tapi, buktinya belum cukup kuat bahwa dia bisa mencegah ataupun bisa memicu kejang pada anak. Nah, tapi intinya adalah kalau anak itu kurang dari usia 6 bulan, maka memang tidak boleh diberikan jenis makanan ataupun minuman lain selain dengan asi ataupun susu formula gitu. Kenapa? Karena perbedaan kadar elektrolit dan lain itu juga bisa dapat menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh anak. Jadi, tetap anak di bawah 6 bulan itu hanya diberikan asi saja ataupun diberikan susu formula jika tidak bisa mendapatkan asi ya. Kemudian, hanya boleh pun air putih jika setelah minum obat saja. Nah, jadi sangat rentan pada usia ini tidak boleh diberikan berbagai jenis minuman apapun termasuk kopi ini. Nah, kalau untuk anak yang usianya sudah di atas 6 bulan, apakah ada manfaatnya kalau mengkonsumsi kopi, dok? Ya, jadi kalau untuk anak usia 6 bulan ke atas ya, manfaat kopi juga tidak terbukti. Jadi, artinya memang kopi ini ya, apalagi di dalamnya ada gula dan lain susu, ini juga bisa meningkatkan resiko obesitas pada anak. Kemudian, bisa juga mengganggu tidur pada anak gitu. Jadi, perlu diwaspadai juga artinya sebaiknya dihindari jika memang bisa dihindari. Kalau gitu, kapan dok? Sebaiknya anak-anak usia berapa sudah boleh mengkonsumsi kopi? Ya, baik. Biasanya pada usia 5 tahun ke atas itu baru boleh mengkonsumsi kopi, tapi itu pun tidak terlalu banyak jumlahnya ya. Iya. Jadi, mitos pemirsa ya, bahwa minum kopi tidak akan mencegah kejang pada anak. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Sama-sama dok. Nah, pemirsa, kita kasih mak fakta mitos berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.